Ya tidak bosan-bosan kami kabarkan info terkini terkait pandemi COVID-19. Tujuannya tentu bukan untuk menakut-takuti tapi agar kita semua peduli dan mau menjaga diri dari bahaya pandemi. Apalagi agar ekoperekonomian ini kembali berjalan kita juga sudah dituntut untuk keluar rumah. Nah di tengah banyaknya orang yang mulai berkegiatan maka tidak heran perkotaan pun didapuk menjadi lokasi utama penyebaran virus COVID-19. Dan bahkan Ibu Kota DKI Jakarta terus lagi-lagi mencatatkan penambahan kasus harian tertinggi di Indonesia. Nah lantas seperti apa perkembangan kasusnya kita akan simak dalam hati-hati Corona Jakarta makin rally. Nah hari ini 30 Juli 2020 lagi-lagi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan kasus harian COVID-19 tertinggi di Indonesia. Kita lihat di sini grafiknya ini belum termasuk hari ini 30 Juli 2020 dimana sebetulnya hari ini bertambah sekitar 397 kasus baru. Nah sementara untuk rekor penambahan terbanyak ini masih di tanggal 29 Juli dimana ini ada 617 kasus. Ini berdasarkan data yang kami ambil di sumber laman covid19.go.id. Nah jika di total jumlah kasus positif di DKI Jakarta per hari ini mencapai angka 20.969 kasus dimana sebanyak 12.803 kasus ini sembuh dan 817 kasus meninggal dunia. Nah kemudian yang menarik kalau kita lihat juga data dari Corona Jakarta.go.id kasus positif yang memiliki gejala ini hanya sekitar 34% saja. Sementara sekitar 47% ini adalah kasus yang tidak memiliki gejala alias OTG begitu orang tanpa gejala. Padahal inilah yang paling ditakutkan karena bisa saja kita merasa sehat-sehat saja kita beraktifitas normal. Tapi kita tidak sadar bahwa kita menularkan virus tersebut ke orang lain. Dan per hari ini 30 Juli 2020 sebetulnya PSBB transisi di DKI Jakarta ini juga sudah berakhir begitu ya. Ini adalah hari terakhir namun belum ada keputusan dari Provinsi DKI Jakarta apakah akan dilanjutkan apakah tidak. Padahal kalau kita lihat di sini kasusnya semakin hari semakin meningkat. Nah kita akan lihat di slide berikutnya. Nah ada sejumlah alasan ya dibalik angka kasus yang semakin melesat di Provinsi DKI Jakarta. Nah kita akan lihat yang pertama di sini adalah pelonggaran PSBB dan juga beralih ke masa new normal ataupun juga kita sebutkan bahwa PSBB transisi yang sudah dimulai sejak awal Juni 2020. Nah pemerintah melonggarkan pembatasan sosial berskala besar ini agar roda perekonomian bisa kembali berputar dengan masyarakat kembali beraktifitas begitu. Nah tadi juga sudah disebutkan dengan masyarakat kembali keluar rumah. Maka tentu potensi penularan ini akan semakin besar. Dan terhitung sejak 4 Juni 2020 Satgas Penanganan COVID-19 ini telah merangkum rincian klaster diantaranya adalah 283 ini dari klaster komunitas. Kemudian ada sekitar 90 ini adalah klaster perkantoran. 107 ini adalah klaster pasar. Ada juga 124 klaster fasilitas kesehatan dan 9 klaster rumah ibadah. Nah kemudian secara spesifik wilayah perkantoran tepatnya di Jakarta Pusat disebut-sebut atau di Dapuk menjadi wilayah dengan angka kejadian atau incidence rate tertinggi di Indonesia. Ini adalah wilayah perkantoran kita ketahui begitu. Nah sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menekankan bahwa melesatnya kasus COVID-19 di DKI Jakarta ini disebabkan oleh pemerintah yang giat melakukan testing, tracing dan juga tracking. Ini Anies menyebutkan bahwa kalau Jakarta hanya ingin angkanya kecil maka Pemprov tidak perlu melakukan testing. Dijamin angkanya akan turun. Karena kita ketahui semakin banyak testing, semakin banyak orang yang terbukti positif begitu kemungkinannya. Kemudian saya jelaskan bahwa yang dikerjakan Pemprov DKI adalah mengetes sebanyak mungkin mencari yang positif. Nah bahkan sebetulnya Pemprov DKI Jakarta juga mengklaim ini telah melakukan pengetesan hingga lebih dari 10.000 tes per minggunya. Nah kemudian alasan lain yang sebetulnya tidak bisa kita abaikan adalah fakta bahwa masih ada saja orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Gak usah jauh-jauh kita turun ke jalan saja gitu dengan mudah kita bisa menemukan beberapa orang yang tidak mau menggunakan masker dan tidak menjaga jarak sosial. Ini miris ya karena di tengah kondisi seperti ini masih ada saja orang yang cuek bahkan menganggap corona ini adalah konspirasi atau buatan saja. Padahal kita ketahui dampaknya besar sekali tidak hanya untuk kesehatan tapi juga perekonomian. Kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah imbas corona dua kali dalam setahun ini kita merasakan hari raya dengan nuansa yang berbeda. Jadi setelah kemarin Idul Fitri kini menjelang Idul Adha situasi juga tampaknya masih jauh dari kata normal. Meski sebetulnya sudah ada beberapa pelonggaran begitu. Kemudian menyambut hari raya Idul Fitri, Idul Adha, pemerintah pun memberikan sejumlah himbawan. Yang pertama sholat Idul Adha ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghimbau masyarakat yang tinggal di 33 zona merah. Ini untuk bisa sholat dari rumah saja. Sementara bagian tinggal di zona hijau diperbolehkan untuk sholat di masjid dengan tetap menerapkan atau memperhatikan protokol kesehatan. Nah himbawan ini senada juga dengan yang disampaikan oleh PB Nadalatul Ulama yang mengingatkan bahwa menjaga diri dari paparan COVID-19 merupakan bagian dari perintah agama untuk menjaga kesehatan. Sementara yang kedua ini adalah terkait dengan kegiatan pemotongan hewan kurban. Di mana pemerintah ini mengajak masyarakat untuk menggunakan teknologi digital untuk melakukan transaksi jual beli hewan kurban. Kemudian juga pemerintah meminta agar masyarakat bisa membatasi jumlah penitia kurban dan juga meminta masyarakat yang berkurban untuk tidak datang ke lokasi dan agar masyarakat ini bisa menjaga kelompok yang rentan terhadap COVID-19 yaitu adalah anak-anak, orang tua dan mereka yang memiliki penyakit bawaan. Kemudian kita akan lihat bagaimana dengan mudik lebaran. Dan meski sebetulnya Idul Adha kita tahu bahwa tidak begitu identik dengan istilah mudik namun sejumlah pihak memprediksi ini akan ada lonjakan gelombang mudik pada Idul Adha tahun ini karena kemarin Idul Fitri tidak bisa mudik begitu ya dan memang ini berbeda dengan saat Idul Fitri lebaran kali ini pemerintah tidak melakukan pelarangan mudik jadi tidak ada penyekatan jalan karena momentum kali ini lebih menitik beratkan kepada kesyadaran masyarakat untuk tidak pulang kampung. Nah sekali lagi ini semua bersifat himbawan dan kembali bergantung kepada Anda sebagai masyarakat. Kita lihat di slide yang terakhir selain di Provinsi DKI Jakarta sejumlah wilayah lain juga sebetulnya masih berjuang untuk menekan pandemi. Nah kita lihat di sini sebetulnya Provinsi Jawa Timur ini masih menjadi provinsi dengan kasus terbanyak di Indonesia dengan jumlahnya adalah 21.772 kasus kemudian di posisi kedua ini hampir berbalapan begitu DKI Jakarta 20.969 kasus kemudian di posisi yang ketiga kita lihat di sini ada Sulawesi Selatan 9.346 kasus Jawa Tengah di posisi keempat 9.281 kasus dan Jawa Barat 6.461 kasus dan sebagai informasi kasus COVID-19 ini telah tersebar di 34 provinsi di Indonesia artinya tidak ada satu provinsi pun yang luput dari penyebaran virus corona sehingga ini memang perlu menjadi perhatian baik bagi Pemda maupun juga bagi masyarakat dimanapun Anda berada dan memang ini akan terus menjadi PR yang berat bagi pemerintah untuk mengendalikan kasus pandemi COVID-19 akan semakin berat lagi jika masyarakatnya cuek tidak acuh bahkan menganggap pandemi ini hanya konspirasi dan tidak nyata sehingga tidak ada kesadaran dalam mencegah penularan padahal jika kita saling percaya jika kita saling bertanggung jawab meski sulit kita akan bisa melawan pandemi ini bersama selamat menikmati